Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas mengenai Introduction to Biodiversity atau pengantar tentang keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman bisa melihat di layar ya. Saya pakai pointer. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya materi ya. Mungkin kita perlu mengetahui dulu mengenai definisi. Definisi keanekaragaman hayati itu apa sih gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa biologinya keanekaragaman itu kita bisa sebutkan dengan istilah biodiversitas atau biodiversity. Yang mana artinya adalah biological diversity artinya keanekaragaman biologis, keanekaragaman hayati. Nah, pengertiannya apa? Ini adalah keseluruhan jumlah dari semua organisme yang hidup di bumi gitu. Jadi, apa yang dimaksud dengan biodiversitas itu adalah keseluruhan organisme yang hidup di muka bumi. Seperti itu. Kemudian, ini kekayaan alam ini, ini merupakan produk dari evolusi yang sudah terjadi selama jutaan tahun. Ketika kita menilai ke belakang ya, kita kan ada teori evolusi itu ya. Teori evolusi itu, kita percaya teori evolusi tapi tidak pada manusia. Jadi, memang ada bukti-bukti yang nyata bahwa organisme-organisme ini memang mengalami evolusi seperti itu. Tapi, evolusi ini, kita tidak percaya bahwa evolusi ini terjadi juga pada manusia. Kalau pada makhluk hidup yang tingkatannya lebih rendah, tingkatannya lebih sederhana seperti hewan, tumbuhan, kemudian bakteri, segala macam mikroorganisme, itu mungkin memang terjadi evolusi. Seperti itu ya. Jadi, semua kekayaan alam ini, kecuali manusia, ini merupakan produk dari jutaan tahun proses evolusi. Nah, ini merupakan definisi biodiversitas yang dikemukakan pada International Convention on Biological Diversity. Jadi, biodiversitas ini merupakan seluruh keanekaragaman atau seluruh variasi pada makhluk hidup dari semua sumber, termasuk organisme terestria, organisme laut, maring, terus organisme akuatik, kemudian seluruh sistem ekologi yang merupakan bagian dari makhluk hidup tersebut. Jadi, semua yang ada di muka bumi ini, termasuk dengan ekosistemnya, itu juga disebut sebagai biodiversitas. Jadi, di sini maksudnya biodiversitas itu tidak terpaku hanya pada hewannya saja, artinya tidak pada organismenya saja, tapi termasuk pada ekosistem tempat organisme tersebut tinggal. Itu juga merupakan bagian dari biodiversitas. Nah, kita mulai dari biological diversity ya. Jadi, keanekaragaman atau diversity yang ada sekarang, ini merupakan hasil dari evolusi, tadi sudah disebutkan ya, hasil dari proses evolusi selama jutaan tahun yang lalu. Terus kemudian kalau di tahun-tahun belakangan ya, artinya setelah proses evolusi itu, sebenarnya tidak bisa dibilang proses evolusi itu sudah selesai ya, artinya ketika teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu sudah maju, sudah sangat, apa namanya, sudah sangat, apa ya, advanced gitu ya. Nah, itu teknologi yang diaplikasikan atau teknologi yang digunakan oleh manusia itu berkontribusi terhadap biodiversitas kita. Jadinya, di tahun-tahun belakangan ini, semenjak majunya teknologi itu lebih kepada aktivitas manusia daripada evolusinya. Jadi, saya ulang lagi bahwa keanekaragaman yang ada di muka bumi sekarang, itu memang merupakan produk dari proses evolusi jutaan tahun silam. Tapi, belakangan ini, semenjak teknologi ini maju gitu ya, biodiversitas kita itu kurang lebih itu yang berkontribusi terhadap biodiversitas kita itu adalah aktivitas manusia, seperti itu. Kemudian, apa namanya, sebelum ada manusia ya, artinya sebelum manusia itu populasinya terlalu banyak, karena memang yang lebih dulu adalah hewan-hewan ya, hewan, tumbuhan, seperti itu lebih dulu daripada manusia. Nah, sebelum adanya Homo sapiens, itu biodiversitas di bumi itu sangat-sangat tinggi daripada sekarang. Nah, keanekaragaman ini atau biodiversitas ini, ini menurun seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, karena dengan bertambahnya populasi manusia, tentu kita akan membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan sumber bahan pangan, kemudian segala macamnya ya. Kita mau bikin rumah, kita perlu area gitu. Nah, areanya itu lama-kelamaan kan akan menghabiskan area-area yang awalnya dipakai untuk apa namanya, organisme yang lain. Contohnya misalnya, apa namanya, awalnya ini merupakan area ladang gitu ya, atau area yang digunakan untuk bertani, tapi kemudian karena pertuntutan karena jumlah populasi manusia yang tinggi, maka area untuk bertani atau farming area ini, ini lama-lama akan menjadi pemukiman penduduk seperti itu. Nah, di situ kita akan mengganggu banyak ekosistem sebetulnya ya. Kemudian manusia juga tentu akan membutuhkan pangan, yang mana pangan itu bisa berasal dari flora dan fauna gitu. Jadi kan itu juga akan mengurangi keanekaragaman yang ada di bumi. Dan seterusnya, pokoknya aktivitas manusia ini akan semakin mengurangi keanekaragaman. Kemudian, total dari jumlah spesies di bumi itu kira-kira sekitar 10 juta macam. Jadi ada 10 juta macam spesies. Tapi bisa jadi kurang atau lebih dari itu. Jadi yang diketahui dengan pasti adalah sekitar 10 juta spesies berbeda, baik dari flora maupun fauna maupun mikroflora. Sampai sekarang ini juga masih banyak spesies-spesies baru yang ditemukan ya. Artinya dengan semakin majunya teknologi tadi, kita bisa menemukan spesies-spesies baru yang sebelumnya tidak terjamah. Dulu kita belum punya alat untuk diving misalnya ya. Kita belum punya alat untuk menyelam. Atau kalaupun punya alat untuk menyelam, itu hanya di kedalaman tertentu gitu. Tapi semakin majunya teknologi, maka kedalaman yang bisa dicapai dengan alat selam itu akan semakin, apa namanya, semakin dalam gitu ya. Jadi kita bisa mengeksplorasi keanekaragaman hayati bawah laut. Nah itu akan banyak ditemukan spesies-spesies yang sebelumnya tidak kita ketahui. Seperti itu. Tapi juga banyak juga kepunahan yang terjadi di masa kita. Artinya karena habitat yang tidak terlindungi dengan baik, kemudian karena rusaknya habitat ya, karena aktivitas manusia, itu juga banyak sekali organisme yang punah atau terancam punah. Nah, sumber dari biodiversitas atau sumber keanekaragaman terbesar di dunia itu adalah dari hutan hujan tropis ya. Jadi di apa namanya, oh, dari hutan hujan tropis dan dari laut. Jadi negara seperti Indonesia ini, ini mempunyai biodiversitas yang sangat tinggi, satu di antara mega biodiversitas di dunia. Karena Indonesia punya hutan tropis ya, kemudian juga punya laut yang banyak. Jadi kita punya keanekaragaman hayat yang tinggi. Ada tiga level ya. Ada tiga level pada biodiversitas atau keanekaragaman. Ini saya akan menggunakan istilah ini secara bergantian, tidak apa-apa ya. Artinya sama biodiversitas dengan keanekaragaman. Jadi biodiversitas itu ada tiga level, yaitu ada genetic diversity, keanekaragaman genetik, kemudian keanekaragaman spesies, kemudian keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi yang namanya genetik, teman-teman tahu genetik ya? Genetik itu hubungannya dengan gen, kromosom, seperti itu. DNA gitu ya. Jadi gen pada makhluk hidup, pada organisme itu menentukan karakteristik-karakteristik yang spesifik pada makhluk hidup tertentu. Jadi, misalnya seseorang itu punya gen untuk mata biru, maka akan menghasilkan karakteristik dengan mata biru. Kemudian seseorang itu mempunyai gen untuk rambut berwarna pirang, maka dia akan mempunyai karakteristik rambut berwarna pirang, seperti itu, dan seterusnya. Kulit yang putih, kemudian atau kulit hitam, atau rambut keriting, dan seterusnya. Jadi genetik ini akan menentukan karakteristik fisik dari organisme yang mempunyai gen itu. Sehingga ketika keanekaragaman genetik itu tinggi, maka keanekaragaman spesies itu juga akan tinggi. Jadi sesuai dengan keanekaragaman spesies ini bergantung pada keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman genetiknya, maka semakin tinggi pula keanekaragaman spesies. Kemudian keanekaragaman spesies ini juga akan berimpak atau berdampak pada keanekaragaman ekosistem. Jadi dari ekosistem kelautan, ekosistem laut, ekosistem gurun, ekosistem tropis, kemudian ekosistem yang lain lagi, itu akan sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman dari spesies. Jadi ketiga level ini saling berhubungan. Keanekaragaman genetik ini akan menentukan keanekaragaman spesies, yang kemudian keanekaragaman spesies ini akan menentukan keanekaragaman ekosistem seperti itu. Ini kira-kira piramidanya. Jadi dari yang paling bawah ini berarti yang paling menentukan itu adalah gen. Jadi keanekaragaman genetik tadi akan membuat keanekaragaman spesies yang menentukan keanekaragaman spesies ini akan mendukung adanya keanekaragaman ekosistem. Kita mulai dari keanekaragaman genetik. Jadi kan teman-teman tahu ya kalau di Indonesia itu banyak sekali penangkaran. Kita punya banyak penangkaran. Ada penangkaran penyu, penangkaran orang hutan, penangkaran rusabawian, penangkaran tarsius, banyak sekali hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang terancam punah. Itu banyak sekali penangkarannya. Jadi memang sengaja ditangkarkan supaya terlindungi. Karena banyak hal. Salah satunya habitat yang mereka tinggali itu sudah rusak. Rusaknya karena aktivitas manusia juga. Misalnya kayak di Kalimantan itu, hutan-hutan tempat tinggal orang hutan itu kan semuanya hampir sudah menjadi kebun sawit. Yang mana kebun sawit itu kan memang sangat merusak komposisi tanah. Jadi kalau komposisi tanah rusak, berarti kan tanaman yang bisa, flora yang bisa tumbuh di sana juga berarti akan sangat terbatas. Sehingga sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada di sana itu juga menjadi sangat terbatas seperti itu. Nah, ini menyebabkan mereka tidak bisa bertahan hidup. Itu dari habitat saja. Belum dari perburuan manusia. Bahwa karena di sana menjadi kebun sawit, kemudian sumber makanan dari orang hutan dan hewan-hewan yang lain ini akan habis lama-lama. Jadi mereka akan mencuri kelapa sawit untuk dimakan. Kegiatan pencurian oleh orang hutan ini akan dianggap sebagai hama oleh penjaga-penjaga kebun sawit. Sehingga orang hutan ini juga akan diburu. Begitu juga hewan-hewan yang lainnya akan diburu karena dianggap sebagai hama. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa hewan-hewan tersebut terancam punah. Nah, maka ada mekanisme penangkaran. Nah, mekanisme penangkaran ini, jadi gini, kalau kita membicarakan tentang keaneka regaman genetik. Dalam penangkaran. Jadi kalau di dalam penangkaran, itu berarti kan hanya ada organisme-organisme yang jumlahnya terbatas ya. Karena penangkaran itu juga, luasnya juga terbatas. Semoga teman-teman bisa membayangkan. Berbeda dengan orang hutan yang tinggal di habitat aslinya. Habitat aslinya itu kan sangat luas gitu ya. Sehingga mereka bisa bertemu dengan berbagai macam orang hutan dari area-area yang berbeda di habitat itu. Bayangkan ini, hutan Kalimantan dengan penangkaran. Hutan Kalimantan di penangkaran X misalnya. Ada suatu penangkaran. Pastikan akan luas areanya itu akan jauh lebih banyak di habitat aslinya ya, di hutan ya, daripada di penangkaran. Nah, ketika hewan-hewan yang ditangkarkan ini nanti kawin dengan hewan yang ditangkarkan juga, maka ini akan mengurangi variasi genetiknya, akan mengurangi keanekaragaman genetiknya. Ini kalau kita membayangkan seperti manusia kalau menikah dengan kerabat dekat gitu. Nah, itu akan mengurangi keragaman genetik. Akibatnya apa? Biasanya akan terjadi kecacatan seperti itu kan. Itu karena ada kesalahan-kesalahan atau mutasi pada saat gen itu disintesis seperti itu. Jadi, di penangkaran ini karena jumlah organismenya terbatas dan mereka kawin dengan sesamanya gitu ya, jadi kadang dengan kerabat dekatnya dinamakan inbreeding, itu makanya akan menyebabkan keanekaragaman genetiknya menjadi rendah. Yang mana keanekaragaman genetik yang rendah ini, ini akan menyebabkan hewan-hewan tersebut rawan terhadap penyakit. Sehingga kalau rawan terhadap penyakit, mereka akan mudah terserang penyakit dan mudah mati seperti itu. Maka, pada penangkaran ini harus sering-sering itu diintroduksi dengan, kalau kita membicarakan penangkaran orangutan ya, berarti di penangkaran orangutan ini, ini harus sering-sering diintroduksi dengan orangutan dari habitat aslinya. Jadi, kita mencari orangutan yang masih ada di habitat aslinya, kemudian dia nanti harus diintroduksikan kepada orangutan yang ada di penangkaran, sehingga nanti mereka kawin. Nah, nanti kalau kawinnya terjadi seperti ini, jadi dari orangutan di penangkaran dengan orangutan di habitat aslinya, itu maka akan memperkaya keanekaragaman genetiknya gitu. Karena orangutan yang dari habitat aslinya, ini tentu lebih kaya, keanekaragaman genetiknya tentu akan lebih tinggi daripada orangutan yang ada di penangkaran. Seperti itu. Jadi, memang harus ada program untuk menginproduksi, atau untuk mengawinkan antara hewan yang masih, antara hewan yang ada di alam liar, dengan hewan yang ada di penangkaran, supaya keanekaragaman genetiknya tetap tinggi. Ini seperti, kalau kita membayangkan di manusia, mungkin teman-teman sedikit lebih susah, karena teman-teman dari matematika, mohon maaf. Ini seperti kalau kita saling, manusia ya, saling menikah gitu ya. Nah, ketika manusia itu menikah dengan kerabat dekat, itu biasanya akan rentang terkena penyakit, karena keanekaragaman genetiknya akan turun gitu. Jadi, lebih rentang terkena penyakit. Tapi kalau misalnya kita menikah dengan orang dari jauh gitu ya, bukan kerabat. Kita bukan menikah dengan sepupu, bukan menikah dengan kerabat intinya. Kita kenal sama siapa dari kantor atau dari siapa, itu kan dari keluarga lain, dari daerah lain. Nah, itu mereka akan membawa ke anekaragaman genetik yang tinggi. Kemudian menikah dengan kita, sehingga nanti anak-anak kita akan mempunyai variasi genetik yang tinggi. Seperti itu. Ini contohnya kayak kalau teman-teman tahu albino misalnya ya. Albino itu kan yang kulitnya putih, terus tidak punya pigment itu ya. Tidak punya pigment itu kan merupakan salah satu mutasi, bukan mutasi, itu merupakan salah satu catat genetik. Nah, seandainya seseorang yang punya gen pembawa albino, itu menikah dengan kerabat dekatnya, itu bisa jadi kerabat dekatnya itu juga membawa gen albino. Sehingga nanti ketika menikah, maka akan menghasilkan keturunan yang albino juga. Artinya akan menghasilkan generasi yang berpenyakit seperti itu ya. Generasi yang tidak normal. Berbeda ceritanya kalau keluarga ini punya, dia memang membawa gen yang penyebab albino, tapi dia menikah dengan orang jauh gitu. Yang orang jauh ini normal, dia tidak membawa penyakit. Nah, ketika menikah, maka anak yang dihasilkan itu tidak albino seperti itu. Itu maksudnya bahwa kalau menikah dengan kerabat dekat, menikah dengan yang masih punya hubungan darah, itu biasanya akan rentan penyakit karena tidak ada pengayaan atau tidak ada pengayaan keanekaragaman genetik. Nah, ketika suatu spesies dengan keanekaragaman genetik yang tinggi, itu maka dia akan cenderung untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang juga punya keanekaragaman genetik yang tinggi juga. Karena orang tuanya juga punya keanekaragaman genetik yang tinggi. Pentingnya apa? Keanekaragaman genetik ini penting karena ini menentukan apakah spesies tersebut bisa bertahan di lingkungan. Semakin tinggi keanekaragaman genetiknya, maka akan muncul individu-individu tertentu yang ternyata dia cocok di lingkungan ini. Beda kalau misalnya menikah, beda kalau misalnya kawin dengan kerabatnya atau kawin dengan kerabat dekat. Misalnya orangutan sama-sama kawin dengan orangutan di penangkaran. Jadi antara orangutan di penangkaran, kawin dengan orangutan di penangkaran. Maka keturunannya akan mempunyai keanekaragaman genetik yang rendah. Sehingga mungkin kemampuan adaptasinya juga akan jauh lebih rendah. Berbeda dengan spesies yang mempunyai keanekaragaman genetik tinggi. Ini tadi yang saya bilang bahwa ketika suatu spesies itu mempunyai keanekaragaman genetik yang rendah, maka dia akan memproduksi keturunan yang juga keanekaragaman genetiknya rendah, sehingga akan lebih rawan terkena penyakit. Atau lebih rawan terkena masalah-masalah yang dialami oleh orang tuanya. Karena keanekaragamannya rendah. Jadi kalau yang tadi saya bilang, misalnya orang tuanya bawa gen penyebab albino, kemudian menikah dengan saudara dekatnya, yang juga ternyata membawa gen albino, maka anak yang dilahirkan itu akan jadi albino juga. Jadi kan problemnya sama dengan orang tuanya. Beda dengan kalau misalnya keluarga ini memang punya gen penyebab albino, tapi dia menikah dengan orang jauh yang sehat, tidak membawa gen penyebab albino. Jadi ketika mereka menikah, anaknya tidak terkena albino, sehingga anak ini tidak mengalami masalah seperti orang tuanya. Nah, jadi pengenalan atau introduksi dari organisme yang masih di alam liar tadi, kepenangkaran, itu penting untuk mencegah kepunahan. Kepunahannya sebabnya apa? Ya penyakit itu tadi. Karena penyakit, karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, penyakit dan tidak bisa beradaptasi tadi sebabnya apa? sebabnya karena mereka mempunyai keanekaragaman genetik yang rendah. Biasanya populasi yang besar, Biasanya populasi yang besar itu mempunyai keanekaragaman genetik yang lebih besar juga, karena berarti peluang untuk kawin dengan non sesamanya, itu akan jauh lebih besar daripada populasi yang kecil. Sehingga kalau populasinya besar, maka dia tidak akan terancam masalah kepunahan gitu, karena dia akan bisa menjaga keanekaragaman genetiknya. Nah, ini contohnya ya. Ini pada jagung, teman-teman lihat ini jagung ada macam-macam. Ini ada rekayasa genetika gitu intinya. Gimana caranya biar bisa bikin jagung yang misalnya kayak vitamin A, kemudian jagung yang gluten-free atau jagung yang seperti apa gitu. Ini merupakan rekayasa genetika. Nah, ini biasanya dilakukan oleh genetikawan, ilmuwan genetika yang di bidang pangan ya. Jadi karena jumlah populasi manusia yang terus meningkat, maka kan harus ada mekanisme ketahanan pangan ya. Gimana caranya supaya tanaman-tanaman pangan kita itu tahan terhadap penyakit, tahan terhadap panas, sehingga tidak mengalami kekeringan atau kelayuan gitu. Misalnya udaranya panas, kita pas lagi musim kemarau, gimana caranya dia tetap bisa tumbuh baik misalnya kayak gitu. Gen apa yang perlu diubah atau gen apa yang perlu ditambahkan kayak gitu. Nah, jadi mereka melakukan introduksi gen-gen baru gitu, supaya bisa menghasilkan individu-individu jagung yang bermacam-macam, yang tahan terhadap penyakit tertentu, yang tahan terhadap panas, yang tahan terhadap musim kering, dan seterusnya. Nah, sebelahnya ada citah. Citah ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa citah itu memiliki keaneka rekaman genetik yang rendah. Malah dibilangnya sangat rendah. Keaneka rekaman genetik pada citah itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena mereka hidup tidak dalam kelompok yang besar ya. Jadi grupnya citah itu kecil-kecil. Jadi hanya kalau kita ibaratnya keluarga inti gitu. Jadi ada induk jantan, induk betina, kemudian anak-anaknya. Gitu aja. Dia nggak kayak gajah misalnya. Gajah itu kan di populasi yang besar gitu. Nah, citah ini nggak. Citah ini populasinya kecil-kecil. Nah, karena populasinya kecil-kecil, maka keaneka rekaman genetiknya juga akan kecil gitu. Keaneka rekaman genetiknya juga akan kecil. Sehingga karena hal ini keaneka rekaman genetiknya rendah, maka pernah terjadi bahwa populasi citah di dunia itu pernah mencapai hanya 200 individu saja. Itu saking mereka, keaneka rekaman genetiknya, saking rendahnya itu bisa sampai mereka pernah mencapai jumlah individu, 200 individu saja di seluruh dunia gitu. Segitu rendahnya gitu, diakibat gimana ya? Segitu rendahnya jumlahnya yang diakibatkan karena keaneka rekaman genetiknya yang rendah. Sehingga citah ini cukup rentam terhadap pekunahan gitu. Makanya kalau ingin diperbaiki atau ingin dilindungi, maka ini mungkin perlu ditangkarkan. Kemudian nanti dikawinkan dengan spesies-spesies yang masih di alam liar gitu, supaya memperkaya keaneka ragaman genetiknya. Kemudian yang kedua, level kedua adalah keaneka ragaman spesies. Nah, keaneka ragaman spesies ini bisa diketahui dengan cara menghitung jumlah organisme setiap spesiesnya. Jadi, saya ulang lagi, untuk keaneka ragaman spesies ini bisa diketahui dengan cara menghitung jumlah organisme setiap spesiesnya. Terus, ada yang namanya keaneka ragaman ekosistem. Keaneka ragaman ekosistem ini maksudnya adalah bermacam-macamnya habitat, kemudian komunitas, dan juga segala macam proses biologis yang terjadi pada komunitas tersebut. Ini yang dinamakan keaneka ragaman ekosistem. Ini banyak sekali ya ekosistem, keaneka ragaman ekosistem ini mencakup ada apa namanya, hutan hujan, tropis, kemudian savana, kemudian perairan air tawar, perairan air laut, kemudian antartika, dan lain sebagainya. Masing-masing ekosistem itu, itu akan mempunyai spesies-spesies dengan karakteristik yang spesial. Misalnya, hewan-hewan yang kita, hewan dan tumbuhan, flora dan fauna yang kita temukan di antartika, itu tentu tidak akan sama dengan hewan dan tumbuhan yang kita temukan di hutan hujan tropis. Tentu mereka akan punya karakteristik yang berbeda, sesuai dengan ekosistemnya. Seperti itu ya. Nah, biasanya untuk apa namanya, ekosistem, keaneka ragaman ekosistem ini, kalau memang terancam, maka akan dilindungi ya di, apa ya, taman nasional, taman nasional, kemudian juga reserve, taman nasional. Kalau di Indonesia juga banyak sekali ya, taman nasional yang teman-teman bisa temukan, itu untuk melestarikan, melestarikan ekosistemnya, melestarikan spesiesnya, atau organismenya, dan melestarikan keaneka ragaman genetiknya. Keaneka ragaman di Indonesia, jadi Indonesia ini merupakan salah satu dari hotspotnya, biodiversitas dunia. Jadi, tadi sudah saya bilang bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan mega biodiversitas. Kita temannya kayak Brazil, Australia, jadi negara-negara yang kaya akan hewan endemik, kemudian kaya, biasanya negara tropis sih, yang menjadi, apa namanya, hotspot-hotspot biodiversitas itu, biasanya negara-negara tropis. Nah, ini didukung, jadi biodiversitas kita itu tinggi, itu didukung dengan, apa namanya, jumlah pulau kita, yang juga banyak ya, sekitar 14.700 pulau, yang mana tiap pulau itu, tentu akan mempunyai karakteristik yang berlainan, sehingga, menyebabkan ekosistem yang ada dalam pulau tersebut, akan berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Kalau ekosistemnya berbeda, maka, organisme yang hidup di dalamnya juga akan berbeda, sehingga, keaneka ragaman genetiknya juga akan berbeda, seperti itu. Jadi, ini yang menyumbang, kenapa kita menjadi salah satu, negara dengan, mega biodiversitas. Belum lagi kita punya, gunung berapi ya, gunung berapi ini juga memperkaya biodiversitas kita. Banyak sekali, mikroba-mikroba yang, bisa kita manfaatkan di biologi molekuler, yang asalnya dari, apa namanya, apa, kreit. dari gunung-gunung berapi kawah. Banyak sekali, banyak sekali, spesies-spesies bakteri, yang, enggak cuma bakteri sih, semua, banyak spesies mikroorganisme, yang kita dapatkan dari kawah-kawah gunung berapi ini, yang kemudian bisa kita manfaatkan, sebagai, apa ya, alat untuk, pekerjaan biologi molekuler. Kemudian, tadi sudah disebutkan ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu dari negara dengan biodiversitas tinggi, dan juga merupakan prioritas untuk konservasi global. Karena kita seperti negara-negara yang lain juga kita terhancam, apa ya, organisme atau spesies-spesies yang ada di Indonesia ini juga terhancam punah, seperti itu. mohon maaf teman-teman, saya sambil batuk. Oke, kemudian Indonesia juga salah satu negara yang jumlah hutannya, itu sangat tinggi, nomor dua setelah hutan Amazon ya. Kemudian kita punya, dari semua, apa namanya, dari semua biodiversitas yang kita punya, itu 11 persen adalah tanaman-tanaman berbunga, kemudian 13 persen mamalia, mamalia yang mana 46 spesies itu adalah primata, kemudian 6 persen amphibie, 7 persen reptil, 16 persen burung, dan 14 persen ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, ini salah satu, apa namanya, bukti bahwa Indonesia itu merupakan negara mega biodiversitas yang kita lihat di sini. ada bunga bangkai, ini juga bunga bangkai ya, kemudian harimau banteng, badak bercula satu, kemudian gajah, kemarin ada badak jauh putih apa ya, yang barusan punah, tinggal satu di Indonesia, di dunia, tinggal satu itu aja, dan satu-satunya itu ada di Indonesia, dan kodanullah punah ya, jadi sudah tidak ada lagi di dunia. kemudian ada banyak sekali ya, ini jenis fauna asiatis yang ada di bagian barat Indonesia, kemudian ini yang ada di bagian tengah Indonesia, kemudian ini yang ada di bagian timur Indonesia. Banyak sekali yang kita punya. Pomodo juga gitu ya, jadi memang kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus melestarikan biodiversitas gitu? Kenapa kita harus peduli dengan biodiversitas? Ini kalau teman-teman kadang-kadang jalan-jalan ke mal itu banyak ya dari WWF, kemudian dari berbagai macam LSM swasta, itu banyak sekali yang peduli dengan biodiversitas, dan kadang meminta kita untuk ikut berpartisipasi gitu ya, dengan cara berdonasi gitu. Di mal-mal itu banyak sekali stand-stand seperti itu. Untuk orang hutan, untuk ular, untuk komodo seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa gitu ya, kenapa kita harus peduli dengan biodiversitas? Yang pertama, bahwa pelayanan ekosistem. Pelayanan itu maksudnya gimana? Bahwa biodiversitas atau keanekaragaman flora dan fauna, itu juga akan mempengaruhi bagaimana ekosistem kita di sekitar kita itu berfungsi gitu. Padahal kita memerlukan ekosistem di sekitar kita gitu ya. Artinya misalnya gampangannya aja deh. Misalnya kita tinggal di, kayak saya ya tinggal dekat-dekat sawah gitu ya. Kita tinggal di dekat-dekat sawah. Nah, kemudian di sawah itu kan banyak ular ya. Banyak ular, yang mana ular itu kemudian memang satikus gitu ya. Tapi ada juga burung. Burung-burung yang karnifor, dia memakan ular gitu. Nah, ketika populasi ular ini diganggu, jadi jumlah burung yang memakan ular ini jauh lebih banyak. Artinya ada overpopulasi di burung-burung pemakan ular. Jadi, mereka memakan ular sehingga populasi ular jauh berkurang. Tidak normal gitu. Artinya tidak seimbang lagi. Maka tikus-tikus ini tidak ada pemangsanya. Karena yang memangsa tikus ini ular gitu. Bisa dimengerti nggak? Jadi, kan ini namanya rantai makanan ya. Ada burung sebagai pemakan ular, kemudian ada ular sebagai pemakan tikus gitu. Kemudian ada sawah. Nah, kita merupakan bagian dari ekosistem itu gitu. Karena kita tinggal dekat sawah misalnya gitu kan. Banyak tuh dari kita yang masih tinggal dekat sawah, yang nggak di kota. Nah, karena satu dan lain hal, ini populasi burung yang memakan ular ini mengalami pelonjakan. Gitu ya, mengalami pelonjakan. Sehingga populasi burung ini tentu akan, tentu perlu makan dong ya. Nah, mereka makan ular. Jadi, jumlah ularnya ini akan jauh berkurang. Karena banyak dimakan oleh burung yang mengalami pelonjakan populasi tadi. Akibatnya apa? Ular-ular tadi, maaf, ya betul, ular-ular tadi ini nggak bisa makan tikus ya. Karena ular-ularnya udah nggak ada. Jadi, ular-ular ini tadi sudah dimakan sama yang, apa, burung gitu. Jadinya, akan ada ketidakseimbangan rantai makanan gitu. Nah, akibatnya apa? Banyak sekali tikus. Jadi, tikus menjadi overpopulated. Jadi, jadi, populasinya berlebih gitu. Karena dia tidak ada yang memangsa. Yang menyebabkan seimbang itu, karena populasi tikus kan, dikontrol oleh populasi ular tadi. Tapi karena populasi ular tadi dihabiskan oleh burung yang mengalami overpopulasi, maka jadinya populasi tikus melonjak. Populasi tikus melonjak, akibatnya apa? Mereka akan merusak padi-padi kita. Belum nanti mereka masuk ke rumah-rumah kita. Seperti itu. Itu karena, itu tadi ada ketidakseimbangan, apa namanya, ketidakseimbangan rantai makanan. Ini kadang-kadang sebabnya apa sih? Kita tuh mungkin kadang nggak, tidak berpikir jauh ya. Jadi banyak sekali saya melihat orang-orang yang suka nembak burung gitu. Nah, apakah orang-orang yang suka menembak burung itu tahu bahwa burung itu perannya penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan dan keseimbangan ekosistem tadi gitu. Jadi, biasanya ini karena ulah manusia juga. Ini kemana-mana tuh karena salah kita juga gitu. Kita nangkep burung-burungnya, atau kita jual, kemudian kita tembak, kita makan, atau kayak gitu lah. Jadi, apa namanya, kita juga yang merusak. Sehingga merusak rantai makanan dan merusak ekosistem. Maka kita perlu peduli pada biodiversitas supaya kita tidak mengganggu ekosistem. Karena keberadaan kita tanpa mengganggu mereka aja tuh udah mengganggu gitu loh sebenarnya. Jadi, janganlah ditambah dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Kemudian tentu mereka menjadi biological resources ya, jadi sumber biologis. Maksudnya apa? Jadi, dari seluruh tanaman yang ada di Indonesia itu, kayaknya kalau saya tidak salah baca kemarin, itu lebih dari 7.000 spesies itu merupakan tanaman obat. Itu dari sisi kesehatan saja. Jadi, kita sekarang kan sedang beralih ya dari obat-obatan yang produksi pabrik, artinya dengan bahan-bahan kimia, kita ganti dengan tanaman-tanaman herbal gitu kan. Di mana tanaman-tanaman herbal ini asalnya? Ya, dari biodiversitas. Jadi, kita harus menjaga biodiversitas, kita harus peduli pada biodiversitas, karena kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu penting terhadap kelangsungan hidup spesies-spesies yang ada di dalam ekosistem tersebut. Salah satunya itu tadi, tanaman obat. Ketika kita merusak salah satu rantai makanannya, maka akan merusak seluruh rantai makanan yang ada dalam ekosistem tersebut. Kemudian, social benefits, tentu ya, apa namanya, dengan banyaknya, apa ya, dengan tingginya biodiversitas, maka dengan cara yang baik, artinya dengan cara yang dibenarkan, itu kita bisa, apa ya, kita bisa memanfaatkan sebetulnya. Contohnya seperti ini. Kita punya kekayaan biodiversitas ikan yang tinggi ya, tadi 14 persen kalau nggak salah ya, baik dari ikan laut maupun ikan air tawar. Cara yang baik bagaimana untuk memanfaatkan itu, kita budidaya. Jangan kita ambil di alam bebas. Kalau kita ambil di alam bebas, lama-lama habis. Kita misalnya membutuhkan ikan nila misalnya ya. Ya, misalnya kita membutuhkan ikan nila. Jangan kita ambil ikan itu di alam bebas. Tapi budidayalah gitu. Jadi kita budidayakan, kemudian kita mengambil keuntungan itu dari budidaya itu. Itu cara yang paling baik seperti itu. supaya jumlah mereka di habitat aslinya itu tidak terganggu. Sehingga tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya. Ini bisa jadi tugas teman-teman ya. Jadi, coba nanti teman-teman cari. Ini tugas silahkan dikumpulkan sebelum UT. Sebelum uas ya. Jadi ini ada tabel. Tabel ini isinya ada organisme. Ada organisme-organisme ya. Ada tumbuhan baik dari pohon, terus rumput, tanaman herbal, kemudian ada jamur, ada mikroorganisme, ada invertebrata, ada vertebrata. Nah, teman-teman cari. Produk-produk yang menggunakan ini itu apa saja sih? Misalnya ada vitamin yang apa namanya, diekstrak dari jamur apa gitu. Nah, itu nama vitaminnya apa, merknya apa, tulis di sini. Terus nanti manfaatnya apa, taruh di sini. Terus nanti manfaat sosialnya apa, taruh di sini. Gitu ya. Coba nanti teman-teman buat tabel seperti ini. Satu-satu saja. Jadi, tumbuhan pilih salah satu. Mau pohon, mau rumput-rumputan, atau mau, apa namanya, herbal ya. Itu satu produk saja, satu service, satu social benefit. Nah, kemudian ada program-program konservasi dalam biodiversitas. Ada yang namanya konservasi genetik, ada konservasi populasi, ada konservasi spesies, ada konservasi ekosistem. Jadi, biasanya kalau, tadi sudah disebutkan ya, ketika kita ingin memperkaya keanekaragaman genetik, maka kita perlu introduksi dari spesies atau organisme yang ada di alam liar, supaya dia menyumbangkan kekayaan genetiknya, supaya bisa memperkaya kekayaan genetik spesies tersebut. Kemudian, kalau itu sudah berhasil dilakukan, kita bisa mulai mengkonservasi suatu populasi ya, suatu populasi pada area geografis tertentu gitu. Populasi ini tidak hanya, tidak berarti bahwa ini hanya satu spesies, enggak, tapi bisa jadi dalam populasi ini ada berbagai macam spesies yang dikonservasi dalam satu wilayah tertentu. Contohnya itu di taman-taman nasional itu kan tidak hanya satu spesies saja, itu berbagai macam spesies yang membentuk satu populasi seperti itu. Kemudian, ekosistem, ekosistem juga bisa kita konservasikan dalam taman-taman nasional, dan juga taman-taman konservasi. ini bisa banyak kita temukan di Indonesia banyak sekali taman-taman konservasi dan juga taman nasional untuk melestarikan ini kekayaan genetik, kekayaan populasi dan spesies, juga kekayaan ekosistem kita. kita bisa sebenarnya menilai atau mengukur keanekaragaman hayati. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan mengukur kekayaan spesies. Kekayaan spesies ini cara mengukurnya adalah kita menghitung jumlah dari spesies yang berbeda yang kita punya. Jadi, gampangnya kita punya berapa macam spesies di Indonesia. itu namanya spesies richness. Kemudian ada spesies diversity, yaitu merupakan kelimpahan, kelimpahan dari masing-masing spesies. Jadi, misalnya spesies apa ya? Macan Jawa ya misalnya. Macan Jawa itu merupakan spesies. Nah, itu kelimpahannya berapa? Itu berarti maksudnya spesies diversity. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan Simpson's Index. Kemudian dengan Shannon Weiner Diversity Index. Nah, ini formula-formulanya yang buat orang-orang matematika. Jadi, ini juga bisa kolaborasi. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa salah satu keilmuan matematika yang bisa masuk di biologi itu adalah assessment di keanekaragaman atau ekologi kuantitatif. ancaman-ancaman pada biodiversitas itu apa saja? Yang pertama tentu perubahan cuaca ya, perubahan iklim. Perubahan iklim terutama yang drastis itu pasti akan mengancam atau mengganggu biodiversitas. kemudian kerusakan habitat. Entah karena apa namanya, kerusakan karena alam atau memang karena dirusak manusia. Kebanyakan sih karena dirusak manusia ya. Kemudian hewan-hewan baru yang diintroduksikan ke keanekaragaman kita. Jadi, contohnya gini. Ini pernah terjadi tapi saya kok lupa. jadi ada apa namanya ada hewan yang teman-teman misalnya membawa hewan dari teman-teman misalnya traveling ke Australia. Kemudian teman-teman membawa suatu ikan. Misalnya teman-teman bawa ikan. Yang mana ikan itu sebenarnya cuma hidup di Australia aja di perairan Australia. Tidak ada di Indonesia. Teman-teman bawa ikan pulang ke Indonesia. Terus kalian lepaskan di sungai Indonesia. Kodarullah ternyata ikan itu dia bisa hidup di sini. Tapi dia ternyata dominan terhadap ikan-ikan yang endemik di Indonesia. Sehingga dia apa namanya bisa kawin dengan mungkin spesies kerabatnya ya yang ada di sungai Indonesia. Kemudian keturunannya itu ternyata lebih dominan daripada ikan-ikan di Indonesia sehingga akan mengalahkan jumlah. Jadi jumlahnya mereka akan jauh lebih banyak dari spesies aslinya yang ada di sungai tersebut. Sehingga tentu karena banyaknya jumlah pasti akan ada kompetisi. Karena jumlahnya ikan yang introduksi ikan baru ini tadi, keturunan ikan baru ini tadi lebih banyak jumlahnya ya, maka mereka kalau berkompetisi maka akan menang. Sehingga ikan yang aslinya ada di sungai itu itu nanti akan tergusur. Mending tergusur terus pindah ke sungai lain ya, kalau tergusur tapi karena mati, itu kita akan merusak ekosistem dan merusak biodiversitas di tempat kita. Jadi memang tidak boleh kalau kita mengambil hewan atau tumbuhan dari daerah lain, kemudian kita introduksikan secara sembarangan di daerah kita karena kita tidak tahu apakah tumbuhan atau hewan ini itu bisa fit atau bermanfaat atau malah merugikan ekosistem kita. Jadi intinya tidak boleh kalau kita sembarangan membawa spesies baru. Kemudian polusi, jelas ya polusi ini merusak tidak cuma biodiversitas, merusak kesehatan manusia juga. Kemudian tanaman-tanaman hama ini juga akan merusak biodiversitas karena ini akan kalau tanaman-tanaman hama ini biasanya mereka akan memang lebih tahan kalau tumbuhan biasa berkompetisi dengan mereka ini biasanya kalah jadi tumbuhan-tumbuhan ini nanti akan tidak mendapatkan makanan karena makanannya diambil sama tumbuhan-tumbuhan hama ini tadi maka tumbuhan-tumbuhan hama ini menjadi ancaman pada tumbuhan-tumbuhan yang kita inginkan sehingga tumbuhan yang kita inginkan ini nanti harus dilindungi caranya gimana dengan memberantas tumbuhan-tumbuhan hama ini kemudian over-harvesting jadi pemanenan yang berlebih lebih dari yang kita butuhkan jadi misalnya kita pengen udang kita ambil dikali kalau kita tidak membudidayakan artinya kita mengambil udang dari kali itu kalau dilakukan secara terus-menerus berpuluh-puluh tahun maka lama-lama jumlah dari udang itu akan menurun dan habis dikali itu jadi tidak tidak ada lagi udangnya nanti maka kita memang tidak boleh panen berlebihan jadi seharusnya sudah saya sebutkan tadi seharusnya paling baik ketika kita ingin memanfaatkan keanekaragaman hayati terutama untuk makanan seperti ini kita harus budidaya jadi kita ambil sebagian kemudian kita budidaya terus nanti dari budidaya itu kan nanti akan muncul benih-benih benih-benih itu kita budidaya lagi seperti itu tapi memang kalau nanti di budidaya ini nanti keanekaragaman genetiknya akan berkurang karena mereka akan menikah dengan maaf mereka akan kawin dengan sesamanya maka harus ada secara berkala introduksi dari udang yang dari habitat aslinya supaya memperkaya keanekaragaman genetiknya seperti itu kemudian ada yang namanya IUCN ini merupakan merupakan suatu lembaga merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang di bidang riset risetnya di bidang konservasi konservasinya baik konservasi genetik konservasi spesies maupun konservasi ekosistem kepanjangannya adalah International Union for Conservation of Nature IUCN ini merupakan lembaga resmi dunia jadi mereka nanti akan punya kategori jadi kategorinya mereka itu ada ini ada AX EW CR EN VU NTLC dan seterusnya untuk yang EX EX itu artinya extinct extinct itu artinya adalah bahwa spesies yang jadi gini seluruh spesies yang ada di dunia itu masuk dalam kategori ini kategori dari IUCN ini jadi spesies yang dikategorikan extinct itu berarti spesies ini sudah tidak ada lagi di belahan dunia manapun hilang sudah mati tidak ada kalau EW ini merupakan extinct in the wild artinya kalau di alam liar sudah tidak ada tapi bisa bisa jadi mereka masih bisa kita temukan mereka di penangkaran penangkaran tapi kalau di alam liarnya di alam aslinya mereka sudah tidak ditemukan lagi bisa jadi karena habitatnya sudah rusak sama sekali tidak bisa di restorasi jadi mereka hanya ada di penangkaran kemudian ini ada yang terancam terancam ini ada tiga kategori ada ada apa namanya critically endangered atau CR kemudian ada apa namanya ada EN atau endangered kemudian ada VU atau vulnerable ini merupakan spesies-spesies yang terancam punah kemudian ada spesies yang masuk dalam kategori NT NT itu adalah near threatened jadi ini apa ya ini kalau tidak diperhatikan spesies ini ini lama-lama akan menjadi terancam jadi naik tingkat jadi ini tingkatan yang tertinggi tingkatan terang punah sudah tidak ada sama sekali kemudian ada existing in the wild jadi di alam liar sudah tidak ada tapi di penangkaran mungkin ada kemudian ada terancam yang critically endangered ini yang banyak untuk penelitian critically endangered ini kayak apa ya contoh-contohnya sebentar saya carikan critically endangered species itu contohnya macan macan itu critically endangered kemudian ada gajah sumatra kemudian ada ala badak jawa itu juga critically endangered gorilla gorilla itu critically endangered orang utama sumatra itu juga critically endangered ini yang apa ya biasanya banyak sekali usaha-usaha konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan spesies-spesies ini karena ini kalau tidak diselamatkan dia akan extinct in the wild kalau ini nanti tidak selamat juga maka mereka akan punah selamanya kalau yang ini ini di bawahnya critically endangered ini masih masih banyak pilihannya ini opsinya ini juga jadi ini baru akan terancam jadi kalau tidak ada tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membantu melestarikan spesies-spesies dalam kategori ini maka ini akan naik menjadi terancam kemudian ada list concern list concern itu spesies yang apa ya yang kelimpahannya masih banyak jumlahnya masih banyak jadi kita tidak perlu worry tidak perlu khawatir dengan spesies yang ada dalam kategori ini nah ini contoh apa namanya yang sudah yang sudah punah extinct ini contohnya ada Pantera Tigris Sondaika Sondaika itu berarti yang dari yang dari Jawa ini macan Jawa kemudian ada yang macan Bali yang ini yang macan Bali ini yang macan Jawa ini macan Bali yang macan Jawa ini kayaknya sudah sudah punah ya ini sudah punah tahun 1970-an karena dia diburu diambil kulitnya diambil dagingnya gak tahu untuk apa diambil taringnya jual sih ya biasanya untuk kolektor-kolektor seperti itu punahnya itu karena diburu jadi ini ini kalau lihat seperti ini sebenarnya menyedihkan sekali ya diburu manusia jadi bukan punah karena tidak ada makanan tidak ada apa tapi karena diburu manusia sampai habis begitu juga dengan yang macan Bali kemudian ada Mangifera Casturi Mangifera Casturi itu sepertinya extinct in the wild ini apa namanya tumbuhan ya salah satu tumbuhan yang dia juga merupakan spesies yang dilindungi seperti itu kemudian ini ada banyak sekali spesies-spesies yang lainnya di Indonesia yang memerlukan perlindungan banyak sekali spesies yang memerlukan perlindungan harus ada tindakan konkret gitu supaya mereka tidak ini kan ini yang endangered ini endangered spesies jadi supaya tidak naik ke critically endangered dan supaya tidak extinct in the wild jadi mereka harus kita harus punya langkah-langkah konkret supaya hewan-hewan ini tetap lestari nah strateginya apa saja untuk apa namanya menjaga keanekaragaman hayati yang pertama adalah rencana action plans harus ada rencana kemudian ada program untuk captive breeding jadi ada penangkaran ada program penangkaran kemudian ada pembuatan reserve atau taman taman-taman konservasi kemudian restorasi habitat tentu karena mau sebagus-bagusnya penangkaran itu tetap lebih bagus habitat aslinya kemudian feral spesies control jadi harus ada apa ya kontrol terhadap spesies-spesies yang introduktori tadi jadi jangan sampai ada spesies yang asalnya dari luar ekosistem yang mengganggu ekosistem yang ada di Indonesia kemudian ekoturism supaya bisa menambah menambah wawasan masyarakat edukasi juga bisa menambah pemasukan jadi karena masyarakat semakin paham masyarakat tertarik seperti itu dan mereka akan ekoturism itu kan biasanya kalau kayak di taman-taman nasional itu kan teman-teman bayar kita kalau masuk sana itu uangnya sebenarnya untuk melakukan program-program ini sebetulnya jadi ekoturism ini juga perlu dirancang dan digalakkan ada ada aksinya supaya bisa menghasilkan kelestarian biodiversitas ini rusabawian teman-teman ini ada penangkarannya kayaknya di rusabawian itu di Jawa Timur kalau saya nggak salah ini juga spesies yang endangered jadi banyak sekali usaha-usaha konservasi genetik yang dilakukan untuk menjaga kelestarian rusabawian kemudian ada penyu penyu ini juga ada penangkarannya di Jogja kemudian ada penangkaran Taman Nasional Tanjung Kuting untuk menangkarkan orang lutan nah kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai keanekala zaman hayati semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati